Kita ke berita selanjutnya, pemirsa puluhan warga di Kelurahan Pasangkayu protes akibat namanya tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial tunai dari pemerintah. Kisru pembagian bantuan sosial ini langsung ditanggapi oleh Bupati Pasangkayu yang meminta para kepala desa segera mendata ulang warga yang layak sebagai penerima bantuan. Beginilah suasana kantor Kelurahan Pasangkayu yang diprotes puluhan warga. Mereka melakukan protes kepada pegawai Kelurahan karena namanya tidak terdaftar dalam penerimaan bantuan sosial tunai atau BST. Warga yang didominasi emak-emak tersebut bahkan sempat ada yang menangis dan memukul meja karena kesal atas pelayanan pemerintah Kelurahan yang tidak melakukan pendataan secara baik dan update. Sehingga banyak warga yang harusnya layak menjadi penerima bantuan karena tergolong tidak mampu, justru tidak terdatah. Warga menilai pembagian BST tidak tepat sasaran lantaran banyak penerima BST maupun BLT tergolong orang mampu. Bahkan terdapat sejumlah penerima BST yang sudah meninggal dunia serta suami dan istri masuk dalam daftar penerima bantuan. Warga pun meminta kepada pemerintah untuk melakukan pendataan ulang agar datanya valid dan tepat. Menyikapi kisruhnya daftar penerima bantuan Bupati Pasangkayu Agus Ambojiwa langsung melakukan rapat evaluasi dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, Camat, dan para kepala desa. Para kepala desa diminta untuk segera melakukan perbaikan data dan mengakomodir warga yang memang layak mendapatkan bansos. Berapa warga yang melakukan protes karena tidak masuk dalam penerima? Nah itu seperti apa? Nah kalau sekarang ada protes ini kan tahap awal. Begitu ada protes tahap kedua-duanya diperbaiki. Nah ini kesempatan ini. Katakanlah hari ini sudah dibagi tiba-tiba ada yang protes. Kami tidak dapat. Kenapa kami dapat? Ada yang dapat, ada yang dikasih kalau sudah layak. Nah itu yang diperbaiki. Tahap kedua yaitu yang kita kasih. Yang di protes tadi itu kita tidak kasih lagi. Nah ini kesempatan. Sehingga tahap pertama ini masih banyak masalah. Nah data dan sebagainya tahap kedua nantinya diharapkan sudah tidak ada masalah lagi. Diketahui data penerima BST yang dikeluarkan kementerian sosial merupakan data tahun 2011 yang belum terupdate. Sehingga banyak nama yang tidak sesuai sebagai penerima bantuan. Dari Kabupaten Pasangkayu, Yunus Suparlin, Ainius melaporkan.